guys selamat datang di channel saya handy sp2 kali ini saya berbagi pengalaman tentang cara mengatasi bluetooth bermasalah di hp oppo atks jadi jika teman teman punya hp oppo atks tiba tiba saja bluetooth nya bermasalah, nah ini saya punya solusinya apabila itu bermasalahnya seperti tidak bisa aktif, tidak bisa connect, tidak muncul ataupun hilang nah ini solusinya ataupun bermasalahan lainnya cukup begini saja guys cara mengatasinya oke langsung saja, pertama kita harus masuk dulu yang namanya ke pengaturan ataupun setelan hp, nah ini dia pengaturan kita pencet sampai di pengaturan ataupun setelan hp kita geser ke atas kemudian pencet pengaturan tambahan kemudian kita pencet buat cadangan dan reset ini dia buat cadangan dan reset kemudian kita pencet reset ke data pabrik kemudian kita pencet reset pengaturan sistem itu dia yang paling atas kita pencet reset pengaturan sistemnya kemudian masukkan di layar hpnya jika ada jika tidak ada langsung lanjut saja kemudian kita pencet atur ulang pengaturan sistem itu dia atur ulang pengaturan sistem kita pencet kemudian pencet lagi atur ulang pengaturan sistem nah jadi kita pencet atur ulang pengaturan sistem yang berwarna merah itu sampai dua kali ya guys karena dia sebagai konfirmasinya nah kita tunggu sampai muncul tulisan pengaturan dipulihkan kalau belum muncul kita ulangin aja reset pengaturan sistemnya kemudian masukkan di layar hpnya jika ada kemudian pencet atur ulang pengaturan sistem atur ulang pengaturan sistem lagi nah yang berwarna merah atur ulang pengaturan sistemnya sampai dua kali ya tunggu sampai muncul tulisan pengaturan dipulihkan seperti ini kalau sudah muncul seperti ini silahkan matikan hpnya kemudian nanti hidupkan lagi nanti kalau sudah hidup bluetoothnya akan normal guys oke semoga bermanfaat dadah guys selamat menikmati